9 Praktek Pesugihan di Indonesia Yang Masih Dipakai Hingga Sekarang Hingga saat ini masih banyak masyarakat yang mempercayai ilmu pesugihan. Dengan cara tersebut mereka percaya akan mendapatkan uang dengan nominal yang banyak tanpa bekerja keras dan dalam waktu yang singkat. Dalam prosesnya, bentuk kerjasama perjanjian antara manusia sebagai pelaku pesugihan dengan makhluk gaib, jin atau siluman. Berikut adalah praktek pesugihan di Indonesia yang masih sering dilakukan masyarakat. 1. Pesugihan Nyeblorong Berdasarkan kisah yang beredar, pihak yang melakukan ritual pesugihan nyeblorong bisa kaya sampai dua dekade. Sama seperti pesugihan yang lainnya, pesugihan nyeblorong juga meminta tumbal kepada pelaku. Namun tumbalnya adalah bila si peminta kekayaan meninggal, ruhnya akan menjadi pengikut nyeblorong. 2. Pesugihan Gunung Kemukus Pesugihan Gunung Kemukus memiliki mitos yang cukup aneh. Kisahnya, kalau mau kaya, pengunjung harus berhubungan seks dengan orang yang bukan pasangannya di gunung ini. Gunung Kemukus ada di seragen Jawa Tengah. Pihak pengelola wisata dan pemerintah kabupaten sendiri telah menepis isu tersebut. Tetapi, siapa yang tahu kalau belum mengecek langsung. Gunung ini juga pernah diliput media Australia di kanal Special Broadcasting Service dengan tajuk acara Sex Mountain. 3. Pesugihan Gunung Kawi Gunung Kawi terletak di Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari, Malang, Jawa Timur. Konon, pelaku pesugihan di Gunung Kawi dilakukan dengan cara yang sangat sederhana. Para peziarah sekedar diwajibkan untuk melakukan ritual tapa berata selama 3 hari di bawah sebuah pohon keramat bernama Pohon Dewan Daru. Ritual pesugihan Gunung Kawi dilakukan pada hari baik. Jika ingin mendapatkan kekayaan secara mendadak, seseorang harus melakukan ritual pesugihan pada hari Jumat lagi, tanggal 12 setiap bulan suruh. Juga jadi waktu yang ramai dikunjungi para pelaku pesugihan. 4. Pesugihan Tuyul Pesugihan Tuyul bukan hal asing lagi di masyarakat Indonesia. Mitos ini masih beredar dan sebagian orang masih percaya. Tuyul digambarkan sebagai mahluk gaib berwujud anak-anak. Banyak yang bilang tubuhnya berbulu dan agak berlendir dengan gigi yang runcing. Beberapa orang mengaku bisa atau sempat melihat penampakan mahluk halus ini. Tak hanya itu, dalam beberapa kasus masih ada yang terlibat dalam praktek-praktek pesugihan Tuyul sampai sekarang. 5. Pesugihan Babi Ngepet Pesugihan ini begitu terkenal karena menghebohkan berbagai tempat di Indonesia. Dikisahkan dengan pesugihan ini, seseorang dapat berubah menjadi babi dan mampu mencuri benda berharga tanpa ketahuan. 6. Syaratnya adalah mitra kerjanya harus bisa menjaga nyala api milik lilin babi ngepet tetap menyala. Apakah kamu percaya adanya pesugihan? Pastikan kamu gak mengikutinya ya, karena kenyataannya kesuksesan sejati didapatkan hanya dengan doa dan kerja keras. 6. Pesugihan Gunung Talamau Gunung Talamau adalah puncak tertinggi di Sumatera Barat dan memiliki banyak telaga. Konon, gunung ini dijaga oleh harimau kampo. Orang yang mencari pesugihan umumnya ingin menang togel, mendapat pangkat dan juga sebagainya. 7. Pesugihan Sumur Kembar, Gilimanuk Lokasi pesugihan ini ada di dekat jalan dari Jemberana menuju Gilimanuk, Bali. Legendanya, air di Sumur Kembar ini punya banyak manfaat. Konon, kalau membasuh muka dengan air ini dapat enteng jodoh. Namun, koses wanita nakal yang ingin dagangannya laris harus mandi dalam keadaan telanjang. 8. Pesugihan Nyai Puspo Cempoko Legenda berkata, Nyai Puspo Cempoko adalah penunggu kabungan Rembang. Ia akan mengganjar sebuah kekayaan pada lelaki yang bersedia menjadi suaminya. Syaratnya dengan menyediakan suatu ruangan khusus untuk Nyai Puspo Cempoko bersama si lelaki. Selain itu, peminta kekayaan juga harus menyiapkan sesajen berupa jajan pasar, kembang, bakaran menyan madu, dan kelapa hijau tiap malam. Tepatnya pada gundukan tanah yang menyerupai batu terbalik dan dinamai Watu Tumpang. Menurut legenda, Watu Tumpang adalah kuburan gajah yang diberikan oleh penembahan senopati untuk kerincing wesi. Banyak sesajen yang diberikan di sini diikuti dengan orang-orang berdoa meminta keinginan mereka terkabul. 9. Pesugihan Bulu Genderwo Katanya, pesugihan ini adalah favorit pemburu harta karena syarat dan tumbalnya bukanlah nyawa. Orang yang menginginkan pesugihan ini menyiapkan masakan dari burung gagak dan berdiri di bawah pohon gayam sambil bertelanjang bulat. Nah, gimana nih guys menurut kalian? Kalian percaya gak sih tentang adanya pesugihan ini atau punya pengalaman orang-orang terdekat yang melakukan pesugihan? Bisa tulis di kolom komentar ya. Thank you for watching and I'll see you in the next creepy video. Terima kasih telah menonton!